Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara PSMS Medan perkenalkan skuad untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2021 di Stadion Kebun Bunga Kota Medan. Sebanyak 19 pemain dan 4 pelatih diharapkan akan membawa PSMS Medan kembali berkompetisi di Liga 1. Bertempat di Stadion Kebun Bunga, PSMS Medan resmi memperkenalkan skuad baru yang akan mengarungi kompetisi Liga 2. Acara perkenalan skuad baru PSMS Medan dihadiri langsung pembina PSMS Medan Edi Rahmayadi dan manajer PSMS Medan Mulyadi Simatupang. Edi Rahmayadi menyampaikan, PSMS merupakan tim besar yang begitu populer bersama tim lainnya di Indonesia. Edi berharap nama PSMS berkibar lagi di papan atas persepak bolaan nasional. Nama besar PSMS harus kembali kepada posisinya. PSMS itu dari awal adalah limba persepak bolaan Indonesia itu di papan atas. Tapi menjak kita sekarang ini, kita selalu berada di papan bawah, papan tengah. Dan kita berharap untuk sekarang kita kembali kepada posisinya, yaitu di papan atas Liga 1. Sementara itu, manajer PSMS Medan Mulyadi Simatupang menyatakan, PSMS Medan sangat serius mempersiapkan diri menyambut Liga 2 dengan merekrut sejumlah pemain yang diharapkan mampu membawa PSMS kembali mengukir prestasi. Pada launching pemain ini, PSMS mengenalkan 19 pemain dan 4 pelatih yang dikepalai oleh Ansyari Lubis. Manajemen PSMS sendiri saat ini masih mencari pemain lainnya, sekitar 5 atau 6 pemain untuk menggenapi 25 pemain untuk skuad ayam tinantan. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara menonton! Kembali